Intro Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam di luhur Bertemu lagi dengan saya Yohanes Setiawan Jabriyadi di pertemuan ketiga untuk Mata Kuliah Desain dan Pemograman Web Tidak ada yang pentingnya saya menginatkan untuk slogan ISBN Maluhur yaitu Cerdas Berjiwa Luhur Nah, seperti yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang sudah saya bilang Khusus Mata Kuliah Praktikum, Perkuliahan kita Hybrid Learning atau Gabungan Online dan Offline Kemudian, Mata Kuliah kita ini Desain dan Pemograman Web termasuk Mata Kuliah Praktikum Terus kita sudah pernah bahas bagaimana teknisnya Mengingatkan, karena masih ada yang belum jelas Karena kuliah kita, yang hybrid tadi berarti mau nggak mau kita patuhi protokol kesehatan 5M Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sampai membatasi mobilitas Nah, mengingat lagi, kebetulan perkuliahan kita setiap hari Kamis setengah 5 sampai 18.20 Itu bentrok dengan jamnya sholat maghrib Kemudian bentrok juga dengan waktu berbuka puasa Nah, jadi bagaimana? Sesuai yang saya pernah kasih tahu di pertemuan persatu dan pertemuan kedua Bahwa tidak ada paksaan bagi kalian, mahasiswa Yang tetap mau mengikuti perkuliahan praktikum secara online, nggak masalah Nah, terus gimana caranya? Materi yang saya berikan ini, seperti yang hari ini Kalian pelajari dulu, kerjakan, dicoba di rumah masing-masing Pembahasan masalah yang tidak bisa kalian selesakan sendiri Atau kalian stuck Dilakukan, dilempat bersama saya Oke, tapi nanti sebelum hari H kita perkuliahan Kita lakukan polling Maka kalian penting sekali gabung di grup diskusi telegramnya Jadi, yang belum gabung, gabunglah Nanti saya akan memberikan polling Siapa saja yang mau mengikuti perkuliahan offline-nya Nah, nanti kalian berikan suara Jadi, saya nggak perlu nunggu lama-lama Maksudnya kalau ternyata tidak ada yang kesulitan Intinya nggak ada paksaan kalian mau online Kalau mau offline pun, tetap muka dipersilakan Jangan lupa polling Oke, harusnya sudah jelas ya Kemudian, platform yang kita gunakan Ada Classroom, Youtube, Telegram, Channel, dan Group Nah, jangan lupa gabung di dua ini penting Di Classroom juga penting Di Youtube juga penting Jadi, intinya ada di Youtube ini Tapi, jangan lupa gabung di Telegram Intinya tiga-tiganya ikutin Nah, untuk tugas Penilaian nilai tugas Kalian mempull Pull apa? Hasil latihan tiap pertemuan Tiap materi ini Salah satunya ya di hari ini Pertemuan 1, pertemuan 2 juga ada latihannya Kalian pull ke GitHub Cara yang gimana? Hari ini saya akan demokan lagi Pertemuan selanjutnya Tidak saya demokan Kalian harusnya sudah tahu Karena di tiap pertemuan Mulai pertemuan Pertama, kedua Ketiga yang sekarang Sudah saya tunjukkan Nah, nanti ada UTS Ada UAS Tapi kita fokus ke tugasnya Tugasnya ngapain? Hanya mempull hasil latihan Kita lihat kelanjutannya Nah, ini untuk perhitungan nilai kehadiran kalian Akan saya demokan juga Di pertemuan ini Jadi, kalian diminta login Dengan akun yang sudah dibuat Di github.com Seperti saya sudah login di github.com Kemudian, bukalah repository DPW Yang sudah pernah dibuat sebelumnya Ada di mana? Di bagian kiri ini Kalau yang menggunakan handphone Silakan menyesuaikan Berarti gulung ke bawah Nanti dia ada di bawah Silakan dibuka Kemudian, habis dibuka Ngapain? Kalian dengarkan Lihat, pahami, dan simpulkan Apa yang sedang saya bahas ini Nah, ini kan videonya Nanti akan kalian lihat Silakan kalian Dengar Lihat Pahami, dan simpulkan Apa yang dibahas Kemudian Hasil kalian Pertemuan ketiga Nah, untuk pertemuan ke satu Berarti foldernya satu Pertemuan dua Adalah dua Pertemuan tiga Adalah tiga Nah, kita ngapain? Di pertemuan tiga Bikin directory Yang namanya tiga Kemudian Letakkan file-file pendukungnya Jika ada Tapi yang pentingnya Untuk file kehadiran Kalian dikasih nama Filenya adalah Readme.md Nah Apa yang perlu kalian lakukan Di sini Di dpw-nya Add file Create new file Bikin folder Angka tiga Garis miring Readme.md Tiga Garis miring Readme.md Isinya apa? Sesuai yang saya minta File pendukung File lainnya Bebas Ini Pada readme Wajib memiliki identitas Name nama lengkap Kelompok Nah, contoh Saya tulis Di sini Adalah name Name-nya Saya contohin Name rere ini Saya copy Name-nya Nah, ini Jika kurang gede Name-nya adalah Ini Nama lengkap Kelompok Kelompok pasti Si2K Nah Jika sudah selesai Ngapain? Tunggu Baca lagi Pengajar akan cek Isi kesimpulan Nah, kalian Sudah menyampaikan Identitas Tinggal kesimpulannya Oke Kemudian Yang pentingnya Untuk nilai kehadiran Kalian Dilakukan tiap pertemuan Dan dicek Maksimal 1 jam Dilihat dari tanggal kalian Terakhir update Dari repository Nah, jadi Usahakan Ini diselesaikan dulu Hasil saya Menyimpulkan Adalah Apa yang kalian ketik Pertama Belajar Multimedia Pada Halaman web Dua Belajar link Nah Apa lagi? Inilah Sekali lagi Kesimpulan Ini nih yang Maksimal Satu jam Setelah perkulian berakhir Apa yang mesti kalian lakukan Di Commit Nah Habis di commit Ngapain? Jangan lupa Waktu di awal itu Kalian saya minta Ada Ngeklik setting ini Ada bagian Back Sekarang udah di bagian kiri Backnya Kalian Kirim link ini Your site Your site is ready To be published Visit add Nah Ini yang kalian copy Tapi Menyesuaikan dengan yang kalian Kalau folder 3 Ya folder 3 Yang dibuka Nah Nanti ada tampil seperti ini Seperti yang kalian ketik Sekali lagi Kalau mau rapi Maka Silahkan di edit Di folder 3 Tadi Nah ini Kan ada file readme Silahkan dibuka file readme nya Silahkan di klik Pencil nya Tambahkan Tag br Di setiap Ujung baris Nah Kalau sudah Di Commit Nah Hasilnya Silahkan dilihat Di halaman ini Kalau dia belum muncul Itu tinggal Nunggu waktunya saja Oke Kita lewatkan Sampai ini Jadi Inilah yang perlu kalian kabarin Copy Kirim telegram ke saya Hanya telegram ya Jadi untuk kita perkuliahan Hanya di telegram itu Copy link kalian Paste ke saya Kirim ke saya Japri Jalur pribadi Nah Ini untuk Nilai kehadirannya Jadi Lakukan itu Tiap pertemuan Untuk Nilai kehadiran Harusnya gak susah Karena Di awal-awal Lo udah kasih tau Perlu ngapain Nah jadi Untuk nilai kehadiran Kalian silahkan Kirim file Read mini Kelanjutannya Untuk nilai tugas Sama Kalian buka Repository DPW tadi Dengar Lihat Pahami Praktekkan Apa yang saya sampaikan Melalui rekaman Saya ini Hasil latihannya Di upload Nah Pada poin Dua ini kan Kita disuruh buka DPW Berarti Sama kayak ini Disuruh buka DPW Kebetulan Kali ini Pertemuan 3 3 dia Nah Kalau udah selesai Ngapain Bikin file Yang namanya Index .html Nah Kita perlu ngapain Berarti di folder 3 Directory 3 Add file Create new file Namanya Index .html Nah Index .html Di dalam folder 3 Kemudian Ngapain Kemudian Kita File-file Pendukungnya Bisa Di upload Juga Nah Kemudian Saya akan ngecek Kualitas isi dari File-file latihan Kalian ini Untuk Mempenentukan Nilai tugas Berarti Tiap pertemuan Tugasnya ngapain Ya cuma Latihan ini Nah Seberapa Besar nilainya Ya tergantung Kalian Menyelesaikannya Nggak Perfect Menyelesaikannya Ya kalau perfect Setidaknya Dapat nilai 100 Untuk nilai tugas Kemudian Kapan saya Memberikan penilaiannya Maksimal H plus 3 Kita kuliah hari Kamis Berarti hari Kamis Ditambah 3 Yaitu Jumat Sabtu Minggu Nah paling lama Hari Minggu Setelah Akhir pertemuan Berarti Paling lama Hari Minggu Setengah 7 Oke Nanti Taunya saya Dari mana Kalian ngerjain itu Nanti saya akan Lihat seperti ini Misalnya Di file index Sudah saya tambahin Apa ya Latihannya Saya baru Asal-asal Saya komit Kita lihat Buktinya tadi Yang saya bilang Bisa dilihat Nah Saya coba Yang pertemuan kedua Update index 6 hari yang lalu Nanti kelihatan Yang seperti ini Oke Terus Ada gak Yang seperti ini Yang barusan Yang tadi Ada juga 17 detik yang lalu Bikin index 3 menit yang lalu Begini Jadi saya akan melihat Maksimalnya 1 jam Saya akan melihat dari jam saya Oh ternyata 3 menit yang lalu 19 5 Eh 19.49 Ya belum telat Misalnya kayak gitu Baru 3 menit Dan seterusnya Nah jadi diminta Paling lama H plus 3 ya Oke Itu untuk dasar nilai Tugasnya Harusnya Ini sudah jelas Kalau belum jelas Bertanya lah Karena ini Terakhir kalinya Saya memberi tahu Atau Menunjukkan cara Yang seperti ini Nah Saya lanjutkan Untuk pertemuan ketiga ini Kita akan membahas Bagaimana membuat Dokumen HTML Untuk Multipedia Nah Tambahannya Dan link Kita lanjut Software yang digunakan Text editor Boleh notepad plus plus Boleh sublime text Boleh visual code Terus ada browser Boleh google chrome Boleh mozilla firefox Kalian bisa kontrol klik Atau klik di gambar ini Untuk mendownload softwarenya Nah kebetulan Beberapa hari yang lalu Ada mahasiswa yang nanya Saya cara Nginstall software Oke kebetulan saya Mau nunjukin nih Bagaimana nginstall software Salah satunya Yaitu sublime nih Jadi Pertama Setelah kalian mendownload filenya Kan nge-trol klik Download Dapet filenya Habis itu ngapain Coba klik kanan Run as administrator DS Sebenarnya untuk nginstall Lumayan gampang Tinggal next Sekali Nah ini Ini dibilang gampang Enggak juga Tapi tunggu ini Add to explorer context menu Ini untuk apa Seperti ini Kalau kita klik kanan di file Ada menu-menu yang disini Inilah dibilang context menu nya Jadi ini perlu gak Dijentang Ya supaya apa Saat kita klik kanan Muncul seperti edit with notepad plus plus Bedanya kali ini Edit with sublime text Open with sublime text Nah kalau udah next Itu dicentang Yang ini dicentang Next Install Tunggu Finish Jadi itu gunanya Kalau kita klik kanan Nanti tampil open with sublime text Yang sebelumnya belum ada Nah itu cara nginstall ya Nanti akan saya tunjukkan bagaimana menggunakan Sublime text Sebagai editor kita Lanjut Nah yang akan kita bahas di perumat ketiga ini Khusus membuat dokumen HTML Untuk multimedia Tipe-tipe file multimedia di web Ada namanya Gambar Audio Video Gambar itu terdiri gambar yang mendukung transparansi Terus ada gambar yang tidak mendukung transparansi Contoh filenya adalah gambar GIF ini Gambar GIF bisa bikin gambar transparan TIF juga bisa PNG bisa Kalau yang tidak transparan adalah JPEG PMB BMP Nah terus ada juga tipe audio Ada OGG OGG MP3 WAV Meet ACC File video MPEG MP4 MPG AV dan seterusnya Nah ini catatannya dari W3School Hanya MP3 WAV Dan file audio OGG Jadi Yang didukung oleh standar HTML5 Kemudian Hanya MP4 WebM Dan file video OGG Yang disupport sama HTML5 Soal file ini Yang umum digunakan Pak saya pernah download file RM Realmedia Saya pernah download file 3GP Bisa gak di web Jawabannya Bisa aja kalau ada plugin tambahannya Tapi yang didukung Adalah file-file ini Saya gak ingin nyebut ini Bukan Dari W3School Oke kita lanjut lagi Kemudian Untuk skrip Emix Di HTML Menggunakan apa Kalau kalian lihat Disini Emix EMG Source Emix Source ALT Emix Source Width Height Terus ada lagi Yang secara online Kita akan coba Seperti ini Mulai dari yang pertama dulu Emix Source ALT Girl in A Jacket Kita coba ketik Nah Saya akan ngapain disini Emix Source EmG Giggle Saya akan bikin folder demo Misalnya Klik kanan Folder demo Saya klik kanan Di folder demo ini Sudah selesai Berarti saya perlu ngapain Ingat File-file latihan kalian Namanya adalah Index.html Klik kanan New Text document Namakan Index.html Titik tstnya buang Kalau gak tampil Gimana yang htmlnya View File name extensionnya Jangan lupa Di Centak Nanti ada Bisa diganti Nah Kalau sudah Waktunya kita menggunakan Sublime textnya Klik kanan Open with sublime text Apa yang mesti kalian lakukan Setelah sublime textnya Terbuka Sudah Mulai ketik EmG SRC Sama dengan ALT Sama dengan Nah Saya ulangi Tanda lebih besar IMG Saya tekan tombol tab Yang ada di caps lock Dia langsung SRC Saya Ketik spasi Saya ketik ALT ALT Takt Dia otomatis Autocomplete Nah Mesti ngapain Disini ada tulisan IM Girl .jpg Di ALT Girl Girl in a jacket Nah Coba kita simpan sekarang Dan Double click File nya ini Seperti yang kalian lihat Girl in a jacket Girl in a jacket Coba saya ganti Gadis cantik Nah Saya simpan Control S Disininya di web Di browser Reload Gadis cantik Oh Ternyata ALT itu akan tampil Nah Kalian lihat Masa gak Dis cantiknya Tampilnya seperti ini Nah Ada ceritanya Image source IMG Girl .jpg Apakah ini Ini adalah File sumber Untuk gambarnya Nah Disini Image Girl ini Berupa File JPEG Sekarang Ada gak File JPEG Itu Di Dalam Folder demo Tadi Jawabannya Tidak ada Agar ada Bagaimana Nah Begini caranya Saya tunjukkan Di web Mahasiswa kalian Klik menu Jadwal kuliah Tahun ajaran 2020-2021 Genap Tampilkan Kita mata kuliahnya Adalah Desain dan Pemograman web Yang kalian perlu Lakukan adalah Fokus ke kolom Bahan ajar Coba diklik Nah Ceritanya Kita mau Ngambil File Latihannya Ini Lihat di Bahan ajar Jadi Di web ini Klik Bahan ajar Kebukanya Folder bahan ajar Nah Di web ini Jangan lupa Di logout Jika udah selesai Logout Logout Nah Udah selesai Saya tinggalkan dulu Bahan ajar yang keberapa Karena kita Pertemuan ketiga Klik folder Pertemuan ketiga Tep Nah Inilah materi Yang saya sedang Presentasikan sekarang Inilah File Pendukung Latihan kita Yaitu media ini Nah Image Mana girl-girl Nanti ya Image girl IMG girl Ada disini Daripada downloadnya Satu-satu Silahkan kalian klik Seperti ini Klik di media Klik download Nah Tunggu prosesnya selesai Dia akan nanya Nyimpen dimana nanti Ini file zipnya Lagi dia bikin nih Katanya Jadi inilah file Yang saya gunakan Kebetulan Di pertemuan ketiga Kalian silahkan download Nah downloadnya gimana Media Download Kemudian apa Tadi kan saya ada Folder demo Nah ini ya File zip ini Boleh ditaruh disini Di dalam demo juga Biar gak bingung Save Intinya download Dapatnya apa File zip File zip ini Selanjutnya Kalian klik kanan Extract here Kalau kalian menggunakan Winrar Klik kanan Winrar Extract here Extract disini Sama aja Nah nanti ada Folder media Oke File zip ini Setelah di extract Diapain Boleh dihapus Kita Habis manis Sempat dibuang aja Udah gak digunakan Jadi File index ini Nanti ada folder media Nah agar gak bingung Saya File indexnya tersendiri Sejajar dengan file index Adalah file media Sekarang Saya mau menggunakan File Image girl ini File ini akan saya gunakan Caranya gimana Ceritanya tadi Disini saya ngetik Di file index Di file index Oke Saya mengetik Imggirl.jpg Ada gak Imggirl.jpg Ada File Image Img.girl Imggirl.jpg Ada di folder media Kalau saya reload lagi Di halaman indexnya Walaupun sudah ada file nya Tetap gak ditemukan Supaya bisa gimana Ingat Di dalam folder media Berarti saya mesti ngetik Disini adalah media Garis miring Artinya di dalam media Ada file imggirl Saya save Saya reload Barulah Si girl nya Atau si gadis nya muncul Tulisan alt Sekarang Sudah tidak ada Nah artinya apa Script untuk gambar Cukup img src Alt ini alternatifnya Jika gambarnya Tidak tampil Atau saat Pengguna Menonaktifkan Yang namanya Opsi menampilkan gambar Model hemat kuota Gambar gak ditampilin Nah tulisan alt ini Yang tampil Oke Jika ada di dalam Subdirectorinya Berarti nulisnya Seperti ini Oke kita lanjut Ini kasus pertama Selesai Kasus kedua Sama Imggirl Alt sama Bedanya Sekali ini With Hack Nah kita coba Apa ya bedanya Karena sama Saya enter Dia membedakan apa With Tab Spasi Hack Tab Saya coba 300 500 Saya simpen Saya reload Nah hasilnya apa Yang satunya begini Yang satunya lebih ramping Saya main lagi Widthnya saya kasih 400 Saya simpen Reload Oh lebih mendingan Gak terlalu gepeng Widthnya 100 lah Saya F5 Eh terlalu gepeng Ya tanya Ya berarti Carilah Ukuran Yang normal Misalnya 400 Kali 500 400 itu Untuk lebar 500 itu Untuk tinggi Dan ini dalam Satuan piksel Nah Kelanjutannya Kalau mau Gambarnya ada Di dua baris Berarti BR Saya tekan F5 Oke Aman Gambar kedua Terus Kalau mau diganti lagi Saya bilang kan ini piksel Kalau mau jadi persen Berarti 100% Lebarnya 100% Mengikuti lebar Layar F5 Wih kegendutan Katanya Bisa gak ini 100% Harusnya sih Kalau kalian coba 100% Dia ngikutin Layarnya tingginya Ya 100% Ada tapinya Gak terlalu Proposional Agar bisa gimana Padukan dengan Yang namanya Lebarnya Misal 700 Pixel Simpan Kayak ini masih gemprot F5 Oke Dia Yang terjadi adalah Makin ke bawah 800 Pixel Saya simpan Saya F5 Ke bawah lagi 1500 Apa yang terjadi F5 Wih Ternyata gambarnya Jadi cakep Dan memanjang Ke bawah Nah Itu perpaduannya Persen dan pixel Oke Harusnya udah ya Ini ya Tadi Yang atas Adalah Pixel Ukuran normalnya Realnya berapa Itulah yang ditampilkan Ke browser kita Misalnya Yang real itu berapa Ya tadi ya Ukuran Properties Detail 500 X 600 Berarti Lebarnya 500 Tingginya 600 Jadi Kalau kita gak sebutin Gimana Tinggi 500 Lebarnya 500 Tingginya 600 Itu yang digunakan Di sini Kalau disebutin Gimana Mengikuti ukuran layar Kita coba Ukuran layarnya Nah ya lebarnya Segini Tingginya Tadi tetap Perpaduan dengan Pixel Dan persen Nah silahkan dicoba Di Otak atik aja Jangan takut salah Di sini Kemudian apa Kita coba lanjutkan Ke Nah image Yang dari Lokasi Online Gak harus W3 school Kita bisa menggunakan Yang lain Nah Contohnya seperti ini Saya BR aja lagi nih Biar Kelihat perbedaannya Berarti Image SFC Dari mana ALT Kalau gak mau Kalau mau Tampil alternate Ini gambar online Kalau dibilang gambar online Saya simpen Intinya setiap kali Udah selesai ketik Simpen Di sini reload F5 Ini gambar online Gak ada gambarnya Nah saya coba cari gambar online Cari gambar Rere Pelukis keliling Map Salah pencet Saya mau nyari Gambar 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 Rere Yang ini aja lah Siapa ini Rere Monik Nah saya coba ambil gambarnya Dengan cara Copy Image Address Oke Klik kanan Copy Image Address Kemudian saya mesti ngapain Saya mesti Paste di bagian Sources Nah jadi Adanya di web IDN Type Dot com Content image Ini nama filenya panjang Gak perlu diapal Jadi kalau mau gambar online Bisa gak Bisa Kita gak perlu download Tinggal Masukin syaratnya apa Connect ke internet Coba di reload Tadi ini gambar online Saya reload Yang kalau connect internet Nanti gambarnya muncul Oke Nah udah Seperti ini Satu muncul Berhasil online Kalau mau ngatur ukurannya Gimana pak Gampang Aduh kegedean pak Saya Puyek ngeliat yang gede-gede Nih misalnya Kita atur width Dan Hei Berarti widthnya 300 pixel Misalnya Gak Ditulis pun gak masalah Untuk pixel ini Tapi standarnya Dia ngikutin itu 400 Pixel Simpan Reload lagi Nah sehingga Gambar si Rere Lebih Kecil Oke Aman Yang online Sudah berhasil Berikutnya Ngapain Nah Yang tadi JPG Kita coba Gambar GIF Sekarang Imexos Sama Berarti Kalau mau nyoba Saya mesti Ngapain Sebelum Rere Saya tambahin BR lagi Imex Sources Adalah Kalau mau tambah ALT ALT Animasi Nah Sourcesnya apa Disitu Programming Programming Dot GIF Bener gak animasi Ini pak Kita lihat ALT Animasi Tulisannya sih Bener nanti Ada animasi Kita cek Ada animasi Tapi gak ada filenya Kenapa Nah karena File programming Itu saya taruh Di dalam folder Media Kalau saya ganti Media ini Gak mau pakai media Misalnya Berarti Mestinya apa Nah Kalau mau Jadikan Imex Atau Asset Boleh juga Berarti Kalau jadi aset Kesimpulannya Apa Yang awalnya Saya tulis Media Jadi aset Di sini Berarti Untuk programming Ada aset Sesuai nama Foldernya Jadi kalau Di dalam Kita cukup Nyebut nama Folder Garis miring Nama file Nah Sama Kayak gini Aset Simpan Reload Lagi F5 Oke Ternyata Sudah ada Yang ngetik Ngetik Animasi Nah Berarti Berhasil Oke Untuk animasi Gitu Cara gunakannya Kemudian Ada apa lagi Wih Ada style Nah Yang style ini Dibilangnya Untuk CSS Body Background Kita tes Sekarang Back Di dalam body Ada background Image Background Image Example EMG Girl Kita coba Coba Style Di atas Style Style Nah Style ini sendiri Adalah Perintah CSS Nanti ada Spesial pembahasannya Tapi kita udah Nyinggung duluan Disini Body Buka kurung Untuk kurung Nah Di dalam Body ini Background Background Yang namanya Image Background Image Adalah URL Nah Di dalam URL ini Boleh petik ganda Boleh petik tunggal Kalau dibilang Example Img Girl Dot JPG Kita simpan ya Apa yang terjadi Kalau di reload F5 Gak ada yang terjadi Tuh Kita coba Vmexos ya Disini ada Background Example Girl Emang Example Girl Nanti Dimana ya Kita cari Ada gak di aset Example Girl Ada Di folder aset Berarti Sama kayak tadi Kalau nyebutin nama folder Ketik foldernya Garis miring Nama filenya Kita tes Sekarang Apa yang terjadi Wih Banyak banget Kakek bunsin No jutsunya Jadi dia memenuhi Seluruh badinya Dengan gambar Yang berulang Nah Agar tidak berulang Gimana Tadi ada perintahnya Yang disebut Dengan Background repeat Pilihannya No repeat Okay Background Yang atasnya nih Background repeat No Repeat Udah Simpan Coba lagi F5 Sehingga apa Sebenernya disini ada nih Dia satu biji disini Taunya bagaimana Gampang Coba kita kasih BR 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 Nah Simpan F5 Itu dia Ini background Taunya background gimana Gampang Begini nulisnya nih Hmm Dua kali enter Misalnya saya nulis Saya suka gadis Berjaket Nah BR Saya simpan Kita lihat Apa sih manfaat Background image F5 Oh Background image itu Ternyata Ya bener-bener Untuk background Ada text Ada objek di depannya Itu akan nimpah Si background Nah Jadi fungsinya itu Kalau Mau repeat Berarti pakai Background repeat Untuk repeat Ini di langin Oke Harusnya udah Untuk background Yang berupa Image Kemudian Ada namanya apa Nah Div style background image Background image Body Apa bedanya Nah Kalau body ini Bagian keseluruhannya Kalau div ini Hanya di bagian itu Kita coba sekarang Di bagian Rere Saya coba Tambahin Div style Kita tes Si Rere Tadi yang mana Nah yang ini nih Saya coba Tambahin Div Oke Buka div Tutup Di dalam div ini Saya tambahin Saya pindahin Yang Rere Dulu Nah Tapi saya tambahin Ceritanya adalah Style Style Background Back Pilih Klik Image Nah Terus ada tulisannya URL Buka kurung Tutup kurung Disini bisa kita ketik Tanda petik tunggal Kali ini Karena Petik gandanya Sudah digunakan Apa yang diisi IMG Underscore Girl Dot JPG Ingat Saya naruhnya Di folder Asset Berarti Asset Saya simpan Saya lihat Apa yang terjadi ya Saya tekan F5 Si Rere Mana Rere Nah ini Rere Di sebelah Rere Ada animasi yang Animasi Ada gambar yang berulang Nah gambar yang berulang ini Didapet dari background Backgroundnya namanya IMG Girl Yang dicetak berulang Kalau mau gak berulang Gimana Berarti tambahkan Perintah Background Repeat Nah Akhir perintahnya adalah Si titik koma Berarti Setelah titik koma Simpan Nah Si Rere Di belakangnya Ada gambar Seseorang Rere Rere Limpa Seseorang Oke Kalau sudah Kok ada Dua macam Bedanya Apa yang tadi itu Background image Background image Kayak gini Nah bedanya Body itu Penempatannya Di seluruh Tubuh dokumen Kalau Div ini Penerapannya Hanya di Suatu bagian Division Kemudian Kalau kita Lihat disini Inilah yang Dibilang Style Atau CSS Untuk CSS Internal Ada lagi CSS Yang namanya CSS Inline Seperti ini Jadi di baris Apa Langsung Diterapkan Perintah CSS Ada CSS Internal Ada CSS Inline Satunya lagi CSS External Yang disebutkan Dengan Source Nanti Akan kita Belajari Di pertemuan Selanjutnya Nah sampai ini Harusnya Penggunaan Gambar Sudah Kemudian Kita akan Coba Penggunaan Audio Mirip Kayak tadi Berarti Audio Control Audio Tagnya Source Ogg MP3 Kita Kenalnya MP3 Tapi ada juga Audio lain Yang disupport Oleh browser Sekarang Namanya Yang Ogg Ini Jadi Silahkan Dicari Apa itu File Ogg Kalian Akan Menemukan Ternyata Dibilangnya Lebih Baik Dan Ukurannya Lebih Kecil Daripada MP3 Lebih Kualitasnya Lebih Bagus Nanti Silahkan Dibuktikan Nah Kita mau Ngapain Contoh Sebelum Saya suka Gadis Antik Ini Saya coba Tambahin Audio Nah Ada tag Audio Enaknya Pake Sublime Seperti ini Autocomplete Udah Di on Control Control Untuk Apa Dicoekin Aja Seperti itu Source Source Nah Tipenya Apa Tinggal Kita ketik Coba Host Dot Ogg Tipenya Adalah Audio Garis Miring Ogg Kalau Kita ketik Lagi Di bawah Source Ini Browsernya Tidak Support Audio Kita simpan Apa yang terjadi Setelah Simpan Reload Apa yang terjadi Ada Playernya Kontrolnya Tadi Saksa Play Tidak terjadi Apa-apa Ya jelas Lihat Lagi Ada Tetap Tetap ada Diklik Bunyi Kudanya Keluar Nah Kalau Sudah Berarti Benar Sudah Berhasil Oh Pak Tadi Itu Ada Ceritanya Kodanya Host Lagi MP3 Jadi Ceritanya Ada Dua Alternatif Ini Ini boleh Dikopi Kenapa Ditulis Dua macam Seperti ini Nah Andai Kata File Yang Atas Tidak Ditemukan Atau Tidak Disupport Sama Browsernya Browsernya Masih Berkesempatan Memainkan File Yang MP3 Tapi MP3 Ada Dimana Tadi Host Ogg Saya Taruh Di Luar MP3 Adanya Di Dalam Asset Berarti Kalau Saya Mau Taruh Ininya Adalah Asset Dot Garis Miring Host MP3 Jadi Ceritanya Gini Satunya Adalah Host Ogg Satunya Adalah Asset Host MP3 Karena Apa Saya Tidak Mindahin File Jadi Kalau Saya F5 Lagi Dia Tampil Dua Dua Tampil Hanya Salah Satu Sekali Lagi Hanya Salah Satu Jadi Apa Salah Satu Itu Kalau Ini Tidak Ada Yang Atas Ogg Nggak Disupport Dia Akan Baca Yang Bawa Hasilnya Sama Oke Bedanya Apa Dia Ada Alternatif Jika Yang Atas Tidak Bisa Dimainkan Dia Memainkan Yang Kedua Dua 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 Bisa Baru Dia Tampil Browsernya Tidak Support Audio Kebetulan Browsernya Mas Sekarang Support Audio Jadi Tidak Masalah Kita Lanjut Audio Berhasil Kemudian Ada Yang Namanya Video Video Kayak Apa Ini Mau Kita Coba Video Berarti Saya Suka Gak Disini Saya Coba Enter Video Video Ada Width Ada Yang Namanya Hack Pastinya Untuk Tinggi Sama Lebarnya Ada Tulisan Control Berarti Untuk Playernya Tadi Nah Apa Yang Mesti Dilakukan Sama Sose Dari Mana Movie .mp4 Video Video Garis Miring MP4 Oke Tinggal Kalian Ikutin Disitu Ini Cara Ngikutin Latihannya Jadi Usahakan Bisa Ngikutin Seperti Ini MP4 Browsernya Tidak Support Video Jika Tidak Bisa Dimainkan The Test Kalang F5 Ada Di Player Videonya Tapi Ingat Lokasi MP4 Dimana Tadi Saya Naruk Di Asset Nah Berarti Saya Pindahin Kalau Dipindahin Sejajar Dengan Index Saya F5 Dia Ternyata Sudah Ada Siber Ruang Mantap Kan Bisa Main Video Pakai Browser Jadi Yang Kalian Nonton Streaming Konsepnya Mirip Mirip Kayak Gini Nah Video Sudah Browsernya Tidak Support Kalau Tidak Bisa Main MP4 Maka Kita Kasih Alternatif Yang kedua Yaitu Ogg 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 Tinggal Kita Copy Base Berarti Tulisannya Ogg Ingat Kalau Kita Tidak Memindahin Ada Di Folder Asset Tadi Yang Namanya Movie Ogg Berarti Saya Perlu Nambahin Asset Garis Miring Ini Ogg Sudah Selesai Nanti Kalau File MP4 Ini Tidak Ada Saya Simpan Harusnya Di Reload F5 Player Ini Tetap Ada Dan Bisa Memainkan File Beruang Ini File Beruang Ini Sendiri Kalau Kita Copy Video Address Apa Hasilnya Saya Paste Adalah Movie Ogg Jadi Aman Bisa Play File Ogg Saya Balikin Normalnya Seperti Ini Saya Sengaja Pisahin Satunya Sejajar Satunya Enggak Agar Kalian Bisa Membedakan Kita Lanjut Kemudian Ada Namanya Auto Play Kalau Kalian Lihat Disini Saya Buka Halaman Ini Saya Mesti Nge-klik Saya Mesti Nge-klik Baru Dia Bisa Play Bisa Nggak Langsung Ter-Play Nah Coba Kita Tambahin Namanya Auto Play Disini Control Auto Play Simpan Saya Tekan Reload Atau Buka Lagi Halaman Ini Kita Cek Auto Play Nggak Auto Play Nggak Auto Play Apa Jadinya Coba True Simpan Reload Sama Ternyata Dia Nggak Mau Auto Play Jadi Auto Play Apa Jadi Kalau Kalian Bermasalah Seperti Itu Ini Kan Ada Auto Play Coba Di Audio Juga Auto Play Kita Lihat Perbedaannya Apa Antara Video Dengan Audio Saya A5 Nggak Ada Nah Kita Cek Sekarang Sebenernya Auto Play Video HTML Ini Harusnya Nulisnya Gimana Jadi Kalian Jangan Takut Nyari Di Google Oke Tipe Tipe Auto Play Control Nggak Ada Ininya Nggak Ada Tulisan Apa Apa Browser Support Dan segala Macem Hanya Tulisan Auto Play Tanpa Petik Petik Nah Mirip Ini Kalau Auto Play Berarti Control Auto Play Terus Apa Terjadi Dengan Si Si Browser Mana Tadi Si Sublime Nah Coba Kita Tadi Kan Bisa Control Kali Ini Coba Kita Ilangin Dulu Nah Petik Siapa Tahu Barangkali Berhasil Ukuran Misalnya 100% Kali 100 Saya simpan Ini Persen Simpan Jadi Kalau Udah Butuh Coba Cari Di Google Wait Risk Ini Bisa Juga Jadi Contoh Yang Baik F5 Nah Sama Ternyata Dia Nggak Mau Play Langsung Di Saya Nah Coba Kalian Kalian Ngetes Jalan Nggak Ini Autoplay Untuk Video Itu Berusaha Tidak Support Jangan Karena Ini Oke Kita Tes Control Doang Simpan Ada Autoplay Drop Bisa Jadi Nah Kita Tes Tadi Pun Udah Nge Play Berarti Dia Akan Oke Loop So Control Copy Ya Udah Berarti Kalau Nggak Mau Nggak Support Disininya Kita Udah Nurutin Persis Malahan Nah Bisa Jadi Karena Kita Gabungin Nah Silahkan Dicoba Intinya Kalau Mau Langsung Play Tentunya Hal Ini Akan Berpengaruh Ke Pengunjung Web Jika Kita Langsung Atau Play Kayak Kita Buka Blok Orang Misalnya Langsung Ada Musik Kan Kita Merasa Terganggu Juga Kadang File Itu Menyedot Bandwidth Kuota Si Penggunanya Jadi Auto Play Sebaiknya Dimatikan Juga Auto Play Boleh Nggak Boleh Misalnya Ucapan Langsung Selamat Datang Oke Harus Ada Suara Misalnya Dia Kalian Itulah Kalian Hidupkan Nah Kita Coba Lanjut Lagi Itu Tentang Auto Play Berikutnya Adalah Ini Sudah Harusnya Nah Tentang Youtube Pak Saya Ini Adalah Youtuber Gimana Agar Saya Bisa Menggunakan Youtube Saya Di Halaman Web Saya Aman Caranya Gini Coba Buka Youtube Misalnya Saya Cari Youtube Saya Nah Ini Saya Coba Cari Video Saya Format Text Ini Ya Saya Coba Play Kita Punya Link Ini Di Apain Tunggu Coba Kalian Klik Share Disini Ambit Diklik Nah Ini Kalian Ambil Copy saya, ya, file index.html ini nah, ini ya harusnya udah berhasil kemudian, pak, saya ini suka lagu nih, misalnya, kalian bilang gitu kan, setiawan Jabriyadi saya klik ini saya klik playlist saya coba design pemograman web wih, saya ini sanggung suka pelajarnya, berarti saya punya playlist, wih, itu pertemuan pertama tuh nah, kita kita mesti ngapain, sama tombol share diklik embed diklik nah, yang tadi itu ini, di copy nah, berikutnya ngapain, harusnya ada dua macam kan, paste lagi mengenai urutan paste ini gak masalah, seperti ini, kalian gak perlu bingung ya, panetik iframe, iframe, simpan coba reload lagi F5 ternyata, si pengantar sudah ada seperti ini bedanya apa yang ini pertemuan pertama tadi yang ini ya format text pertemuan kedua oke nah ini playlistnya gak ternyata kalau kita lihat walaupun kita tadi buka dari playlist ini kan playlistnya ternyata dia bukan yang ke playlist agar dia ke playlist bagaimana nah satu, dua saya lakukan ini adalah untuk video benar-benar playlistnya gimana coba kita lihat coba buka kalau kalian punya playlist ya desain pemrograman web kalian coba tombol playlistnya bukan disini ini playlistnya ini saya close dulu jadi playlistnya di klik yang tadi inilah playlistnya playlist linknya juga playlist ini ada tombol share ambit sama kayak tadi mirip caranya copy nah yang mesti dilakukan ganti yang ini tadi bedanya apa dia video series list kita coba lagi reload listnya apa nah kalau ini bedanya kita bisa milih ada listnya kalau kalian suka musik berarti list ini habis ini habis ini apa munculnya list mainnya tapi kalau per satu video pakai yang tadi jadi bedanya satunya ada di playlist satunya yang video langsung kalau playlist bisa berkelanjutan video itu yang diputer video ini habis habis itu video yang berikutnya nah kalau sudah iframe sudah map gimana nah map ini mirip caranya kalian silahkan cari rumah saya eh rumah saya rumah kalian saya misalnya nyari rumah saya genio city resident kan ada namanya map coba di klik ini coba aja dengan data kalian saya coba satellite saya coba zoom 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 nah sebenarnya ini inilah lokasi rumah saya di atap ini ya pas di titik ini saya tambahin kita mesti ngapain kalau kita udah tau titiknya coba kalian klik share coba di embed map ini ukurannya boleh kalian atur misalnya lux nah agak gede ya coba copy HTML apa ya jadi ini ya ya kita coba paste di saya suka gadis berjaket saya simpen jadi yang saya copy ini saya paste di sublime kalau sudah saya reload lagi jreng jreng ternyata benar petanya muncul wih sakti benar web kita ya gak multimedia nya banyak ada gambar ada animasi audio video peta dan seterusnya ya sakti sakti lagi ada yang ngetik kayak gini oh begitu caranya nah inilah caranya tinggal kalian ikutin tinggal kalian share di google itu udah support seperti itu nah kalau udah peta udah terus ada namanya objek nih nah kita lihat ya bedanya objek dan embed kalau objek dia menggunakan data kalau embed dia menggunakan source bedanya apa ini kita lihat tadi itu kita sudah menggunakan yang namanya image source kali ini embed source ya embed source embed objek data embed source objek data kita coba tiga macam di folder aset saya punya file logo isb atau lukur png saya coba seperti ini img src adalah logo isb png aset jaris mereng saya simpan kita cek logo isb akan menghasilkan isb yang sini agar tidak terlalu gede saya tambahkan width dan height width sama dengan 30% jadinya apa oke satu buah keluar yang pertama itu kemudian saya akan menggunakan yang perintah selanjutnya dicontoh seperti ini dengan cara yang sama mirip tapi penggunaannya kali ini adalah embed source embed src apa bedanya coba embed m m bit nah embed src adalah seperti ini ini saya hapus dulu itu auto complete saya coba lagi reload udah dua macam klik klik nah coba kalian lihat klik yang pertama muncul seperti ini yang kedua tidak ada terus bagaimana nah kita cek lagi yang ketiga objek data objek data saya copy lagi objek data nah disini berarti diakhiri dengan objek simpan saya coba lagi tiga-tiganya muncul klik kanan ada logo atmaluhur klik kanan tidak ada klik kanan tidak ada ya nah jadi yang normalnya adalah image source itu tag html untuk nambahin gambar embed embed ini bukan hanya gambar sebenarnya yang bisa dimasukkan ya embed apa contoh peta atau apa bisa kita tambahin embed source misalnya seperti ini ya saya coba masukin ini nih keluar gak kira-kira petanya embed source paste saya simpan saya f5 yang keluar adalah bener peta tadi saya tinggal mainin tinggi nanti udah sama ukurannya arusnya nah ini kan weight berarti saya tambahin height sama dengan 400 pixel misalnya simpan kita tekan f5 tingginya udah naik oke ini di peta yang di embed nah terus ada objek yang dianggap sebagai objek kalau tadi embednya dari sumber bisa gitu gambar bisa apa jadi dimasukin ke halaman web kita kalau ini dianggap sebagai objek kita coba kalau sebagai objek bisa enggak nah m5 ternyata bisa juga ya kesimpulannya apa itu kalau kita klik google map kemuncul di yang baru ini google map muncul di saya ulangi ya saya samain aja nih agar sama heightnya 400 pixel beda objek dan embed kalau image tentunya langsung dari html embed dan objek kita menempatkan objek itu ke dalam halaman web html kita objeknya bisa objek apapun kita lihat kalau saya klik genocity resident oke ini benar-benar di petanya kan oke yang ini sama kalau saya klik apa yang keluar nah gak ada genocity resident oke nah review dia kebuka data baru review kebuka data baru oke jadi perbedaannya nah kalau kita lihat satunya embed satunya objek ya dua-duanya sebenarnya dianggap objek tapi satunya via embed satunya benar-benar dianggap sebagai objek yang baru di halaman web kalau kurang jelas seperti ini kalian boleh sambil googling dicari aja kira-kira oh genocity yang sebelah ini sama ini apa bedanya sebenarnya lumayan lah ini kalian tinggal cari perbedaan embed dan objek di HTML sudah banyak sekali contoh-contoh atau jawaban yang ada di browser eh browser di mesin mencari apa perbedaan ini ini mereka tidak bidang-binar akan terjadi iframe embed dan objek ada di sini jawabannya tinggal rajin-rajin bayar eh bayar rajin-rajin baca aja juga jawaban itu sebabnya komentar tidak kelihatan bukan pendapat saya sekarang MDN elemen iframe nah ini ada jawaban juga kontrak penusuhan bersarang yang disarankan pakai HTML5 adalah iframe iframe dibakukan dalam HTML non-standard diakui oleh browser utama berlaku sebelum ini elemen smart tinggal silahkan dibaca ada objek juga mengukur sumber dari eksternal dapat dilakukan sebagai gambar nah dan kesimpulannya katanya anda lebih baik menggunakan iframe dan seterusnya tapi ini nih nggak saya keluarin di ujian nggak ada kayak gini jadi kalian hanya tambahan aja untuk objek iframe dan embednya yang penting oh ternyata ada bisa kita masukin seperti itu oke kelanjutannya yang terakhir link kita coba bikin link ahref ini akan ngebuka web w3school oke berarti kalau kita secara nulis disini ahref oke dia ditutupnya dengan linknya apa visit web ini misalnya bukanya apa web isb maluhur misalnya berarti kalau kalian mau buka suatu web www.maluhur kan juga bukanya web ini nih nah berarti copy link yang di atas ini copy yang perlu kalian lakukan adalah paste di dalam ahref apa yang akan terjadi kalau kita reload nah visit web ini terbukanya adalah web atmaluhur di tab yang tadi mana kita mesti back yang sebelumnya nah agar dia kebuka di tab baru gimana itulah nanti ada attribute namanya target targetnya kalian isi blank underscore blank jadi saat kalian reload visit web ini klik web yang kita gak terganggu tapi dia buka di tab baru web satu lagi oke target blank sudah kemudian kalau mau manggil file lain bisa gak bisa aja misalnya file HTML yang lain nah ini pun bisa kalian bikin misalnya pak saya kan sudah banyak latihan mau manggil file latihan coba misalnya yang pertemuan sebelumnya bisa gak bisa diketik coba .html misalnya terus saya mau ada di gambar gambar itu bisa di klik bisa gak bisa juga contohnya yang atmalufur tadi logo atmalufur mana logo atmalufur ya yang ini ya bagaimana caranya sebenarnya tinggal ambil aja ini nih sama nah yang penting di dalam tag a nya masukin ini nya secara fisik dia gak berubah kita lihat saya reload secara fisik gambarnya gak berubah bedanya apa kalau kita tunjuk dia bentuk tangan kalau kita klik dia kebuka web atmalufur sama kayak ini di klik kebuka web atmalufur kenapa ada di dalam ahref terus bisa gak ditaruh di tempat yang lain harusnya bisa kalau video itu bisa gak iframe itu bisa gak image udah tau bisa div bisa gak bisa aja sebenarnya kalian tinggal update dengan tag rev ini jadi di luarnya yang dia bisa di klik di klik apa yang terjadi ya kebuka di tab baru web atmalufur nah itu ceritanya untuk link kita coba lagi link selain link bisa ngapain ini harusnya udah gambar title nah title itu title apa yang terjadi saat kita tunjuk misalnya apa yang keluar ya title logo atmalufur mantap misalnya saya simpan apa yang terjadi title tadi saya dekat F5 saya tunjuk logo atmalufur mantap keluar disitu nah berarti title itu kalau kita lagi tunjuk mau keluar tulisan apa title dibilangnya oke lanjutannya title udah button click nah button click HTML ini nih perintah udah javascript sebenarnya kalian kalau mau coba silakan tapi ini biasanya masuk untuk tag form dan on click ini adalah event di javascript yang ngebuka file lain nah sama dengan reload button button document location ya kita coba berarti disini saya nambahin button on click nah tadi ada tulisannya dokumen location 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 apa tadi itu dokumen location sama dengan nah kita maunya apa dokumen location ya kalau mau index dalam HTML ya itu dia sendiri dokumen button on click dokumen location button on click sama dengan dokumen location sama dengan dokumen location udah dia disini nambahin petik tunggal karena sudah ada petik ganda berarti kalau mau nambahin ya disini nah coba disimpan apa yang terjadi kalau saya reload ada gak tombolnya yang imut-imut ini apa nih saya klik mana tombolnya saya coba button button saya coba tambah disini tulisan veri 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 saya tekan F5 nah ini veri veri verenya saya klik apa yang terjadi dia semacam nge-reload karena dia sebenarnya manggil dia sendiri oke lanjut itu button tapi gak perlu kalian ambil pusing ini udah javascript nah terakhir ada yang namanya link untuk bookmark contoh H2 sama dengan ID dia mainnya di ID ID-nya apa ref cara pakainya gimana kita coba ke bawah misalnya tulisannya link ref ke bawah nah saya tulis seperti ini ada tanda pagar ada tulis bawah nah bawah itu apa yang paling bawah ini kan berarti disini saya tambahin kalau tadi ditandain dengan H2 berarti saya tambahin disini H1 H2 bebas karena kalian udah pelajari kemarin H3 aja misalnya H3 ID sama dengan bawah ini bagian ini bagian bawah nah H3 kita coba cek apa yang terjadi jika ngeklik sesuatu bener gak keluarnya disitu kita tes tekan F5 ke bawah klik ternyata bener ini bagian bawah muncul gambar yang paling besar tadi oke terus kalau mau setelah gambar gimana pindahin saya coba lagi nih saya hapus enter ke bawah di klik ya bener ke bagian paling bawah nah itu disebutnya bookmark jadi perintah untuk bookmark adalah ada suatu ID di dalam ID di ID di link dikasih nama ID jadi kalau kita disini ketik bawah berarti disini bawah juga nah sekian pembahasan untuk kita hari ini tapi sebelum akhir pembahasan saya menunjukin bagaimana cara kita mengupload file-file latihan kita tadi nah jadi kalau kalian sudah selesai kan nama filenya adalah index.html di githubnya tadi kalau kita reload ini kan harusnya ada brbrnya karena sudah ditambahkan apa ya latihannya karena saya sudah nambahin index berarti sebelumnya adalah readme.md nah ini yang sudah ter-enter nah sekarang gini pak saya sudah latihan tadi gimana caranya agar saya tidak perlu capek-capek ngetik ulang disini gampang begini caranya posisikan file latihan kita ada disini yaitu saya kan menggunakan demo tadi coba add file upload file oke apa yang mesti dilakukan coba block semuanya bisa gak drag termasuk folder ya folder aset di drag tunggu nah dia akan baca aset audi aset ini host image dan seterusnya tunggu sampai selesai oke tunggu 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 nah kalau sudah selesai aset butuh dibikin gak sebenarnya kalau kita sudah selesai latihan disini dan kita commit folder aset itu akan terjadi akan dibuat sendiri oleh segi tahapnya kita lihat nih ada folder aset dan file index now sekarang sudah dibikin sejam yang lalu read me karena kita yang pertama tadi nah di dalam aset ada file-file lain nah sekarang waktunya nyoba file index nya sudah jadi apa ya berarti di folder 3 ini saya hapus saya enter nah apa yang latihannya dia belum berubah karena dia ikutin yang sebelumnya tapi di dalam aset sudah ada file-file kita yang kita upload jadi alangkah enaknya kalau kalian nyoba dulu di laptop masing-masing lebih cepat tampilannya oh ternyata ini hasilnya oh ini kalau sudah selesai baru di upload nah yang di upload inilah yang saya koreksi oke kan read me tetap ada tinggal kelihat sejam yang lalu kalian begini jadi inilah yang perlu kalian laporkan ke saya yang read me untuk absen yang ini bisa H plus 3 untuk latihannya nah jadi tidak menyiksa saya coba reload lagi nah sudah benar sudah keluar file-filenya sudah ada ke bawah di klik tampilnya ID bawah gak oke benar ID bawah tapi bedanya kali ini sudah di kelas berat nih logo maluhur tuh file-filenya ini yang di play tadi tuh ini yang playlist ada semua petanya segala macam nah berarti pembelajarannya selesai sampai ini untuk yang multimedia dan link pahami baik-baik oke inilah dasarnya jadi pertemuan selanjutnya gimana latihan di komputer kalau sudah selesai di upload daripada kalian stress nunggu di github belum selesai eh belum tahu hasilnya apa karena belum berubah nah sekian untuk pembahasan di pertemuan ketiga ini sampai jumpa lagi untuk pembahasan selanjutnya selamat malam dan salam di lukur selamat menikmati selamat menikmati